Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital kali ini kita akan membahas buku Snowball Warren Buffett yaitu biografi yang di prakarsai, didukung dan memang dari Warren Buffett sendiri. Nah kita sampai ke bab 17 yaitu Mount Everest jadi bab ini adalah penjelasan tentang gurunya Warren Buffett tokoh yang sangat diidolakan Warren Buffett yaitu Benjamin Graham jadi saat itu di tahun 1951 Warren Buffett itu masuk ke sementer kedua dan mulai diajar oleh Benjamin Graham sifat-sifat Graham itu yang pertama adalah dia penyendiri nah kalau kita lihat kita membaca dari buku Snowball ini Benjamin Graham itu digambarkan seperti punya Asperger jadi ketika ngomong sama orang itu energinya terhisap jadi dia tidak suka ngomong sama orang dan tidak bisa memahami empati orang jadi banyak yang seperti ini contohnya Michael Burry yang terkenal jadi kaya lewat Supreme Mortgage dan Benjamin Graham sepertinya kena juga Asperger jadi sifat yang pertama dia dia penyendiri jadi tidak punya sahabat setelah SMA terus Benjamin Graham ini sulit memahami perasaan orang lain jadi disini ceritakan kalau beliau tuh suka ganti-ganti pasangan dan ketika ketemu Warren Buffett ini istrinya sudah istri ketiga dan masih ada petualangan-petualangan cinta yang lain terus Benjamin Graham ini orangnya yang selalu waspada jadi semua orang di perusahaannya itu diminta selalu waspada di setiap waktu jadi karena dulu pernah mengalami banyak hal terus kemudian Benjamin Graham ini cepat lelah ketika ngobrol sama manusia jadi Benjamin Graham ini suka lebih suka ke penulis-penulis klasik seperti Milton Virgil Gibbon Lessing dan lain-lain terus kenapa kok seperti ini jadi backgroundnya adalah dulunya dia itu mengalami banyak hal-hal buruk ketika 25 tahun atau 20 tahun pertama yang pertama ayahnya meninggal di umur 9 tahun kemudian ibunya ambisius dan materialistis sehingga ketika investasi itu sering salah dan akhirnya malah memburukkan kondisi finansial keluarganya termasuk kena di crash 1907 terus di umur sampai umur 25 tahun itu mengalami 4 kepanikan finansial dan 3 depresi ekonomi jadi negaranya mengalami 4 kepanikan finansial dan 3 depresi ekonomi terus saat mendaftar di Columbia University S1 nya beliau itu ketika mendaftar lewat beasiswa itu ditolak beasiswanya ternyata karena kesialan karena masalah administrasi jadi karena kesalahan dari Columbia sendiri jadi beberapa hal itu membuat Graham itu masih ada yang tersisa di pikirannya saat lulus Columbia Graham ditawari dosen D3 mata kuliah dan juga dapat beasiswa S2 di sekolah hukum tapi Graham tidak mau tapi mengikuti dosennya untuk berkarir di industri periklanan tapi karena Graham ini hubungan interpersonalnya tidak terlalu bagus jadi dan tidak bisa memahami emosi manusia jadi karirnya di industri periklanan tidak begitu bagus kemudian salah satu profesornya menyarankan Graham untuk bekerja di pialang saham dan kemudian Graham bekerja di New Burger Henderson & Loop nah di pialang saham ini Graham mulai dari paling rendah yaitu jadi pesuruh dengan gaji itu 12 dolar per minggu terus dari sana Graham naik ke Boy Boy yaitu yang menulis di papan tulis kemudian lewat teknik Wall Street yang biasa yang sudah umum yaitu pegawai biasa bikin analisa sendiri tentang suatu emiten nah Graham ini membuat analisa atau riset obligasinya Missouri Pacific Railroad terus dikirimkan ke Baci & Co kemudian anak tulisannya bagus risetnya bagus diterima jadi partner Baci & Co jadi ahli statistik terus kemudian tahun 1923 Graham jadi partner di New Burger atau perusahaan yang yang lama kemudian di 1924 1925 itu Graham ditawari investasi jadi manager investasi sendiri dengan modal 250.000 dolar kemudian di Januari 1926 Benjamin Graham itu bikin Benjamin Graham join account dengan modal 450.000 yang ini nanti akan jadi Graham Newman Corporation nah Graham Newman Corporation itu antara Benjamin Graham dan Jerry Newman Jerry Newman ini adalah pebisnis jadi kalau Graham memberikan keuangan memberikan andil ahli keuangan kalau Jerry Newman memberikan andil ahli di bisnis nah keduanya ini bekerjasama selama 20 tahun nanti terus terus tahun 1929 1932 di Amerika terjadi crash jadi depresi ekonomi besar yang terjadi adalah Benjamin Graham dari 2,5 juta dolar itu menurun nilainya cuma jadi 375.000 dolar nah Graham Newman ini akhirnya selamat lewat mertuanya Jerry Newman itu masih dana yang membuat akhirnya bisa membeli saham waktu murah-murahnya di 1932 nah kalau kita diterangkan di bab ini jadi Newman itu orang sangat koleris sangat koleris jadi sangat suka marah-marah suka menekan suka berkelahi suka kayak gitu jadi orangnya sangat koleris nah Benjamin Graham ini orangnya sangat melankolis jadi jadi bisa diredam oleh Benjamin Graham masalah-masalah yang dihadapi oleh Graham Newman yang disebabkan oleh Jerry Newman jadi saling melengkapi kemudian kenapa kok bab ini berjudul Mount Everest atau Gunung Everest kita tahu Gunung Everest itu ada di Pegunungan Himalaya yang paling tertinggi di dunia saat ini nah Benjamin Graham itu walaupun secara fisik tidak terlalu tampan bahkan badannya juga kecil tapi bagi orang banyak perempuan itu Benjamin Graham sangat menarik bahkan seperti beberapa istrinya kunta ganti istri sampai tiga kali ketika ketemu Buffett terus nanti bahkan Benjamin Graham itu meninggalnya ketika bersama mantan pacar anaknya jadi menua bersama mantan pacar anaknya jadi walaupun Benjamin Graham sudah tua itu tetap menarik bagi perempuan perempuan nah Benjamin Graham ini bisa menimbulkan di hati perempuan perempuan itu seperti Mona Fresh jadi ketika dia melihat Benjamin Graham yang terjadi adalah perempuan perempuan ini ingin menaklukkan Graham ini beda dengan Buffett ketika ada perempuan suka bikin puisi suka gitu jadi ketika ada perempuan itu benar-benar berjuang beda sekali dengan Buffett nanti di bab-bab selanjutnya karena itu Graham ini dikelilingi banyak perempuan nah itu bab 17 Mount Everest dari buku Nesnoble Warren Buffett kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton